Intro Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama kitab al-hikam al-ataiyah karya al-imam Ahmad ibn atailah sekandari rahimahullahu ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan membahas hikmah yang ke-21 beliau berkata yang artinya permintaanmu daripadanya menunjukkan kurang percayamu padanya yang kedua wa ta'ala buka lahu ghaibatun minka'an bahwasanya permintaanmu untuk mengenalnya menunjukkan bahwa kamu tidak melihatnya wa ta'ala buka lahu ghaibatun minka'an permintaanmu kepada selainnya menunjukkan sedikit malumu terhadapnya wa ta'ala buka lahu ghaibatun minka'an yang pertama adalah yang pertama adalah Allah itu tidak akan memberi kecuali kita meminta nah ini adalah menunjukkan bahwasanya engkau tidak percaya kepada kepadanya kita tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang al-raziq itu Allah adalah zat pemberi pemberi rizki maka sesungguhnya tidak ada segala sesuatu yang berjalan di muka bumi ini melainkan kepada Allah lah rizki-rizki mereka tatkala kita beretikat kalau misalkan kita tidak meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah tidak akan memberi kepada kita ini adalah etikat atau keyakinan yang yang menunjukkan kebodohan apakah pernah kita bayangkan bahwasanya dulu pernahkah kita menjadi seorang hamba yang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijadikan menjadi seorang yang yang islam pernah tidak kita tidak pernah memintanya tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya dengan karunianya menjadikan kita sebagai hambanya yang yang beriman ini adalah merupakan niamat yang sangat yang sangat besar kita tidak meminta akan tetapi Allah yang memberikannya tanpa kita minta ini menunjukkan rahmat karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepada kepada kita apakah dulu kita pernah meminta kepada Allah agar dijadikan menjadi hambanya di muka bumi ini tidak pernah tidak pernah akan tetapi Allah memberikan niamat kepada kita yaitu niamatul wujud yaitu niamat kita itu wujud di muka muka bumi ini menjadi seorang hambanya yang beriman apakah kita pernah meminta kepada Allah agar dilahirkan dari rahim seorang ibu yang beriman dijadikan anak dari bapak yang beriman kita tidak pernah meminta tapi Alhamdulillah orang tua kita saudara-saudara kita Alhamdulillah semuanya adalah merupakan orang yang orang yang beriman ini adalah merupakan niamat yang tidak ada niamat lebih besar darinya maka kita patut patut syukuri hal ini tidak bertentangan dengan firman Allah Udu'uni astajiblakum Sayyiduna Ibn Ata'illah tidak melarang kita untuk berdoa akan tetapi melarang kita untuk tidak bersu'udun kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya kalau kita tidak meminta maka tidak akan diberi ini adalah yang dilarang akan tetapi seorang hamba senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah berdoa kita pasrahkan kepadanya apa yang akan Allah beri kepada kita kapan waktunya kita serahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena inna rabbi latiful lima yasha Allah adalah zat yang pemurah terhadap apa yang Allah kehendaki terkadang kita meminta sesuatu akan tetapi sesuatu tersebut bukan yang terbaik untuk kita pada saat ini mungkin baik untuk kita tapi saat yang akan datang ini juga kita tidak tahu kemudian permintaanmu untuk mengenalnya menunjukkan bahwa kamu tidak melihatnya sebagaimana kita ketahui segala alam seisinya segala sesuatu yang terjadi senantiasa mengenalkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala zat yang alkholik yang menciptakan segala sesuatu kalau misalkan kita meminta Allah atau meminta agar Allah mengenali kita nah ini menunjukkan bahwasannya kita kita sangat sangat jauh darinya kita tidak melihatnya bahwasannya Allah akan memperlihatkan kepada mereka tentang ayat-ayatnya yaitu melalui al-afaq yaitu alam semesta dan juga pada diri diri mereka sehingga ketika mereka melihat alam semesta melihat kepada diri mereka sendiri mereka senantiasa mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian permintaanmu kepadanya permintaanmu kepada selainnya menunjukkan sedikit malumu terhadapnya segala sesuatu kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai kita minta kepada kepada makhluk ya fulan saya miskin tolong kasih saya uang ya fulan tolong saya belum makan tiga hari kasihlah saya sedikit makanan bukanlah seperti itu karena ini menunjukkan bahwasannya rasa malu itu sudah sudah sangat sedikit sehingga meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan meminta dengan merendahkan diri dengan beretikat berkeyakinan bahwasannya disitu ada kemanfaatan selain dari kemanfaatan Allah subhanahu wa ta'ala nah ini adalah merupakan menunjukkan sedikit rasa malunya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala seorang muslim hendaklah azizun nafs yaitu jiwanya mulia aliyadul uliya khairun min aliyadis sufla tangan yang diatas senantiasa lebih baik daripada tangan yang dibawah jangan sampai kita meminta kepada orang lain karena kalau kita meminta kepada orang lain berarti rasa malu kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah sangat sedikit padahal dimana malu ini adalah merupakan cabang dari iman merupakan bagian dari iman Nabi Muhammad s.a.w. mengatakan al-hayau syu'batun min syu'abil iman malu itu adalah merupakan cabang salah satu dari cabang-cabangnya iman al-hayau khairun kullu malu itu adalah kebaikan segala kebaikan kemudian Ibn Abdullah mengatakan bahwasannya permintaan mu dari selainnya menunjukkan bahwa engkau adalah jauh dari darinya kita meminta kepada seorang orang makhluk yang kita tahu bahwasannya makhluk itu tidak memiliki daya dan upaya untuk dirinya sendiri apalagi untuk orang lain kalau ada seseorang yang minta kepada orang lain dengan terus-menerus dengan merendahkan diri dengan meminta ini adalah merupakan sesuatu dalil sesuatu tanda bahwasannya dia adalah orang yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala meminta kepada makhluk itu hukumnya haram kecuali karena darurat sekiranya kalau tidak makan dia akan mati dan dia tidak memiliki apapun maka dia boleh meminta akan tetapi sesuai dengan hajatnya kalau misalkan satu piring atau misalkan tiga sendok dia sudah cukup maka dia boleh meminta cuma tiga sendok atau satu piring tidak boleh lebih dari itu akan tetapi seorang itu tidak boleh meminta atau apalagi dijadikan meminta itu sebagai sebuah pekerjaan Nabi mengatakan bahwasannya orang yang meminta-minta itu pada hari kiamat dia akan datang tanpa ada daging di pipinya artinya apa pada keadaan yang sangat hina maka dari itu hendaklah kita senantiasa meminta kepada Allah senantiasa ridho terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dicintainya Allahumma amin ya rabbal alamin aqulu qawlihada wa astaghfirullahalihi walakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati